Sebenernya gue agak keberatan bikin video ini Video alternatif VGA Card yang bisa kalian andalkan di resolusi 1080p Dulu gue pernah bilang, ya nggak dulu banget sih, mungkin kemarin-kemarin Jangan beli VGA Card dulu kalau sekarang Cuma, ya seiring berjalannya waktu, gue mikir tahan sampai kapan Karena urgensi orang itu ke VGA Card beda-beda Ada yang bener-bener butuh pada saat itu juga, ada yang tidak Dan itulah alasan kenapa gue buat video ini Video alternatif VGA Card yang bisa kalian andalkan di resolusi 1080p Sebenernya ya, gue tuh bikin video ini sambil lus-lus dada gitu kan Sebegitu mahalnya VGA Card saat ini Kita nggak usah nyalain siapa-siapa Yang penting pada intinya kita berharap ke depannya VGA Card itu Udah nggak bisa digunakan untuk mining cryptocurrency lagi Ya, dari rekomendasi alternatif VGA Card ini Kita nggak bakalan bahas speknya secara mendalam Langsung aja ngebahas highlight dari VGA Card itu Seperti kelebihan dan kekurangannya Dan harganya pastinya Kalau kalian ingin bahas lebih mendalam ya Sebenernya kalian tuh bisa banget ya Cek di Google Atau mungkin ke depannya gue bakal buat Ngopidul ngebahas tentang VGA Card-VGA Card di list ini Secara individu Seperti satu VGA Card kita bahas lebih mendalam di Ngopidul Karena kesini-sini gue melihat realitanya ya Kalau kere-hore itu udah nggak hore lagi Yang hore ya sultan You know lah Nah, disini kita bakalan bahas rekomendasi VGA Card Yang bisa kalian andalkan di 1080p Karena ya VGA Card-nya tuh nggak melulu RX 570 Atau mungkin GTX 1650 Atau GTX 1070 Dan yang lain sebagainya Masih ada VGA Card lain yang masih bisa kalian andalkan di resolusi 1080p Walaupun ya nanti di list ini harganya tuh masih dibilang ya relatif tinggi Tapi gue bisa bilang ini masih bisa dijangkau oleh temen-temen Nggak kayak RX 570 yang harganya itu sampai 4 jutaan ya Padahal dulu itu harganya cuma 1.400.000 Nah, coba kalian lihat gambar ini Sebenernya gue agak setuju ya sama yang kayak gini ya Karena dia pasang iklan di Allshop RX 570 dengan harga 1,6 juta Yang mana dia cuma pasang iklan doang dan barangnya nggak ada Jadi bagi gue itu kayak pengingat aja gitu loh Kalau harganya itu segini gitu loh Harga sekarang itu nggak normal Ya, I don't know man Ya, semoga nanti bisa kembali normal lagi harga-harga yang lain Terutama VGA Card Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa seperti biasa Cuper dulu GONAMTEK dengan cara subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar kalian nggak ketinggalan upload terbaru dari GONAMTEK Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram Follow kami at GONAMTEK Ya, seperti biasa Kita bagi ke 3 bagian ya 3 bagian di video ini Yang pertama adalah yang cukup di resolusi 1080p Low, Mid, sama High Yang kedua 1080p Low sama Mid Dan yang ketiga di Low saja Dan disini gue ingatkan untuk masalah harga Kayaknya bakalan random banget Mungkin VGA Card yang capable hanya di 1080p Low Harganya bisa sama dengan VGA Card yang capable di 1080p Medium Atau nggak sampai High So, untuk harga itu sebenarnya balik lagi ke kalian Dan seberapa pinter kalian hunting VGA Card dengan harga yang waras Iya, yang cukup untuk resolusi 1080p Low, Mid, Sampai dengan High Bagi kalian yang terburu-buru, nih gue kasih langsung aja di depannya Oke, yang pertama adalah GTX 1063GB Kelebihan dari VGA Card ini adalah sangat mumpuni di 1080p pastinya Di Medium High Dan di list ini mungkin ini adalah VGA Card yang paling berharga Disini VRAM sebenarnya gue agak bingung Apakah ini kelebihan atau kekurangan Karena di harga segini tuh Kalian dapet VRAM cuma 3GB Tapi di lain sisi 3GB itu sebenarnya Udah cukup gitu kan Ya, gue taruh aja lah di kelebihan Dan kekurangan selanjutnya ya Dia tuh butuh 6 pin power pastinya Untuk harganya ya Disini harganya di kondisi bekas Perkisar 2,5 juta sampai dengan 3 jutaan Untuk harga terendahnya sih dulu Gue pernah nemu itu Orang jual GTX 1063GB itu sampai 1,2 juta Wow, gila sih Makanya ini agak sad sih sebenarnya bisa setting gini Tapi ya, kita gak punya opsi lain ya kan Oke, next adalah GTX 970 Ya, kelebihannya ya pasti Sangat mumpuni di 1080p Di medium sampai dengan high Jilis ini juga menjadi yang terkuat Kedua setelah GTX 1060 Apalagi kelebihannya dia punya VRAM 4GB Tapi perlu diperhatikan disini Kalau dia itu butuh 6 pin power Untuk harganya sendiri Itu berkisar 2,7 sampai dengan 3 jutaan Kalau dulu sih ya Dulu itu dulu Kita kan romantisme masa lalu nih Harganya bisa sampai 1,6 atau enggak 1,8 jutaan ya Gue lupa pakai 1,6 atau 1,8 Intinya diantara kedua itu Selanjutnya ada GTX 1050 Ti Ya, pastinya dia mumpuni di 1080p Low, medium sampai dengan high Kelebihan selanjutnya adalah dia tuh VGA card hemat daya ya Bisa dibilang ini VGA card hemat daya Yang harganya bisa terbilang masuk akal Terus dia juga dibekali dengan 4GB VRAM ya Tapi disini ada kekurangannya Yang mana GTX 1050 Ti ini harganya mepet Sama GTX 1060 yang 3GB Dimana kalian bisa mendapatkan kondisi bekasnya Di 2,5 jutaan Dan kondisi barunya di 3 jutaan Dan dulu di harga terendahnya tuh Gue pernah nemu di 1,4 jutaan Tapi emang GTX 1050 Ti ini Ya emang harganya gak pernah bener-bener rendah banget Karena dia agak stabil harganya pas itu Di kondisi bekas itu sekitar 1,6 Walaupun saat itu harga RX 570 itu Sampai dengan 1,2 juta, 1,4 juta Tapi GTX 1050 Ti ini di 1,6 juta Oke next adalah R9 290 atau 290X Ya pastinya cukup di 1080p Low, medium sampai dengan high Karena memiliki RAM 4GB Tapi disini perlu diperhatikan Kalau ini tuh adalah VGA card yang haus daya Dimana untuk seri 290 itu butuh 275W Dan yang X nya seri X itu 290W Dan membutuhkan 1x6 pin plus 1x8 pin Untuk harganya ya saat ini berkisar 2 jutaan Dan kalau dulu itu ada yang jual 1 jutaan pun Masih belum ada yang mau nyentuh Tapi karena sekarang emang kita gak punya opsi ya Apa boleh buat? Oke next di R9 280 atau 280X Yang pastinya cukup di resolusi 1080p low, mid, high Kelebihannya dia itu punya 3GB VRAM Dan kekurangannya ya seperti biasa Haus daya di mana dia memiliki TDP sampai dengan 250W Yang mana kalian harus memasangkan 1x6 pin ditambah 1x8 pin Untuk harganya kalian bisa dapatkan di 1,6 sampai dengan 2 jutaan Kasusnya sama sih Kayak si R9 290 dimana harga 1 jutaan pada saat itu ya Pada saat itu bukan sekarang Itu orang masih belum ada yang mau nyentuh Atau mungkin beli di harga segitu Tapi kalau untuk saat ini ya kita gak punya opsi lain Kalau kalian emang punya dan sanggup dengan kekurangannya Ambil aja Next adalah HD 7970 Ya pastinya dia cukup di resolusi 1080p low, mid, high Dan kekurangannya disini dia itu haus daya Disini dia meminta TDP sampai dengan 250W Dan juga dia meminta 1x6 pin ditambah dengan 1x8 pin Untuk harganya ya HD 7970 itu bisa kalian dapatkan di 2 jutaan Oke next adalah GTX 780 Dimana GTX 780 ini cukup untuk resolusi low, medium sampai dengan high Karena dia juga memiliki VRAM 3GB Dan ada beberapa yang sudah dimodifikasi sampai dengan 6GB Tapi umumnya 3GB Dan kekurangannya ya seperti itulah Dia memiliki TDP 250W Yang mana kalian membutuhkan 1x6 pin ditambah 1x8 pin Dan kalau ngomong harga ya Ini harganya agak random banget ya untuk GTX 780 Karena gue gak bisa pastikan ini harganya berapa Ada yang taruh harga tinggi banget Dan ada yang standar Jadi gue gak bisa bilang berapa harganya Oke next adalah yang cukup untuk 1080p Low sampai dengan mid Seperti biasa gue sebutin dulu pertama Bagi kalian yang emang buru-buru Yang pertama GTX 1050 Yang pastinya dia mumpuni di resolusi 1080p Low sampai dengan mid Dan kelebihannya juga dia itu adalah VGA card yang hemat daya Dan kekurangannya sebenarnya VRAMnya itu 2GB Untuk harganya itu untuk GTX 1050 itu bisa kalian dapatkan di 2 juta di kondisi bekas Kalau dulu harga terendah itu sampai dengan 1,2 juta ya Itu dulu bukan sekarang Sekarang beda cerita Habibie Oke next adalah RX 560 Entah itu yang 2GB atau yang 4GB Yang pastinya dia itu cukup untuk 1080p Low sampai dengan medium Dan kelebihannya itu dia hemat daya Bahkan ada beberapa yang emang bisa kalian operasikan tanpa menggunakan power pin Dan memiliki VRAM 4GB Untuk harganya Di sini kalian masih bisa mendapatkan kondisi baru RX 560 itu di 2,6 juta Dan kondisi bekas di 1 jutaan Kalau dulu ya dulu dulu bukan sekarang dulu Itu gue bisa dapat 800 ribuan yang varian 2GB Dan 900 sampai dengan 1 juta di 4GB Itu dulu bukan sekarang Oke lanjut GTX 960 Ya figure card ini cukup untuk 1080p Low sampai dengan mid Dan figure card ini juga bisa terbilang ya berat tenaga lah Tapi mungkin kurangannya GTX 960 ini adalah figure card yang langka Untuk harganya ya Kurang lebih untuk sekarang kalian bisa mendapatkan GTX 960 itu di kurang lebih 2 jutaan Yang selanjutnya adalah R9 380 Yang pastinya figure card ini cukup untuk 1080p Low sampai dengan mid Dan kekurangannya ya Kembali lagi TDP Dimana dia itu minta TDP 190W Dan meminta 2x6 pin Untuk harga R9 380 ini bisa kalian dapatkan di harga 2 jutaan Selanjutnya ada GTX 770 Yang mana figure card ini cukup untuk 1080p Low sampai dengan mid Tetapi kekurangannya disini adalah konsumsi dayanya Ya dia TDP nya 230W Dia meminta 1x6 pin ditambah 1x8 pin Untuk harganya GTX 770 ini bisa kalian dapatkan di harga 2 jutaan Oke next yaitu adalah GTX 760 Yang pasti figure card ini cukup untuk 1080p Low sampai dengan mid Tapi disini kekurangannya konsumsi dayanya sangat tinggi Ya relatif tinggi lah Di 170W TDP Dan juga dia meminta 2x6 pin power Untuk harganya GTX 760 ini sangat random Jadi gue gak bisa taruh pasti berapa harganya disini Tapi ya kira-kira berkisar 1,5 sampai dengan 2 jutaan lah Oke next selanjutnya adalah GTX 670 Yang mana cukup untuk low sampai dengan mid Dan kekurangannya seperti biasa ya TDP nya terbilang sangat tinggi Di 170W yang meminta 2x6 pin untuk beroperasi GTX 670 bisa kalian dapatkan dengan harga berkisar 1,5 jutaan Selanjutnya ada GTX 680 Ya pasti ini cukup untuk 1080p low sampai dengan mid Tapi disini kekurangannya dia itu memiliki TDP yang terbilang sangat tinggi ya Tercukup tinggi Di 195W dan meminta 2x6 pin Untuk harganya ya disini karena VGA card ini langka Gue gak bisa kasih atau mungkin kasih tau kalian berapa pastinya Karena ya langka gitu kan Intinya kalau ada harganya yang kira-kira stark sama kalian Ya tinggal kalian ambil aja gitu Oke next adalah R9 270 atau 270X Yang pasti VGA card ini cukup untuk resolusi 1080p low sampai dengan mid Tetapi langsung aja kekurangannya disini dia memiliki TDP 180W dan juga dia meminta 2x6 pin Untuk harganya itu berkisar 1,5 jutaan Nah coba kalian lihat disini bahkan harga yang rusak aja gitu kan VGA card rusak itu bisa setengah juta gitu Gue heran sama 2021 ini Oke bagian ketiga yang cukup di resolusi 1080p low Bagi kalian yang buru-buru nih langsung gue kasih di depannya aja Yang pertama ada RX 460 entah yang 2GB atau yang 4GB Kelebihan dari RX 460 itu ya biasa Hemat daya bahkan kebanyakan dari RX 460 itu bisa kalian operasikan tanpa menggunakan pin power Dan juga VRAMnya sampai dengan 4GB Untuk harganya ya Kalian itu bisa dapatkan di kondisi baru berkisar 2 jutaan Dan harga terendah itu dulu gue bisa dapat sampai dengan 800 ribu Nemu ya bukan dapat Tapi itu dulu bukan sekarang Oke next ada GTX 950 Dimana kelebihan GTX 950 itu ya hemat daya gitu kan Dan GTX 950 bisa kalian dapatkan di keseran harga 1,7 sampai dengan 1,9 jutaan untuk saat ini Dan untuk harga terendahnya gue dulu pernah nemu di 800 ribu Oke selanjutnya adalah HR7 370 Kelebihannya ya pastilah cukup untuk 1080p di low Tapi kurangannya disini kalian harus perhatikan TDP-nya TDP-nya memiliki 110W dan dia membutuhkan 1x6 pin Untuk harganya juga kalian bisa dapatkan di 2 jutaan Honorable Mention Ya sebenarnya gue gak belum sebutin ini Cuma karena ya sebutin aja lah Karena emang udah overexposure juga Dan banyak yang mengagung-agungkan Akhirnya gue masukin Dan setelah gue pertimbangan cukup juga gitu loh Kalau dipake di 1080p low Yaitu adalah chest plank GTX 750 Ti Kelebihannya ya pasti bisa kalian andalkan di 1080p low Dan juga dia itu hemat daya Dan kalian bisa dapatkan GTX 750 Ti itu di kondisi baru Harganya 2 jutaan Dan bekas itu 1,5 jutaan Wah bingung gue kenapa Ini gak ada matinya gitu loh Harganya juga gak mati-mati gitu Tinggi banget Dan inilah yang terjadi Kalau barang itu overexposure gitu kan Padahal untuk GTX 1050 yang non-ti ya Untuk nyari barunya itu udah sulit banget Sedangkan GTX 750 Ti yang lebih jadul gitu Itu banyak yang barunya Bingung gue Kalau kalian gak percaya Kalau harga Vega Card itu Pernah serendah itu yang gue sebutkan Dan kalian butuh bukti Nih gue buktiin Nah terus nih Bang bang masa sih RX 560 harganya bisa dibawah 1 jutaan Nih Ini Dan ini Tapi Itu Dulu Sekarang udah beda cerita Dan masalah harga ya Sebenernya gue gak Price police Karena mau ngasih harga berapa Itu sebenernya kan kembali ke perspektif penjual Dia mau Ngargain harga barang dia Yang dia jual berapa Kita sebagai konsumen ya Tinggal memilih Kalau harganya gak pas ya Gak beli Kalau pas Beli Karena kenaikan harga ini juga kan Sebenernya Tingginya demand dari pembeli Nah dari Vega Card Vega Card yang udah kita bahas sebelumnya Gue gak bilang Mana yang paling oke Mana yang paling tidak oke Dan gue gak akan bilang Mana sih yang paling recommended Buat kalian Karena ya Selama itu bisa Di 1080p Ya Semuanya recommended Terlepas dari kekurangan kekurangannya Dan ya Gue masih Melihat harga-harganya tuh Masih belum terima aja gitu kan Sampai setinggi itu But it's life bro Life is hard Nah Di video ini kita udah bahas Rekomendasi VGA Alternative Yang bisa kalian handalkan Di resolusi 1080p Gimana kalau kita buat Kedepannya Video rekomendasi Yang bisa kalian handalkan Di 900p 768p Dan 720p Gimana Mau gak Coba kalian tulis di kolom komentar ya Oke Terima kasih sudah menonton video Gunam Tech Sampai habis Kalau kalian suka Kalian boleh like videonya Atau share ke temen kalian Kalau kalian udah suka Jangan dislike Terima kasih sudah menonton Gunam Tech And always See you next time Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!